Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya Ini adalah resep yang biasa saya pakai untuk oseng nangka Saya suka banget pakai resep ini karena rasanya jauh lebih enak daripada oseng nangka pada umumnya Serius ini enaknya parah banget, teman-teman harus coba ya Insya Allah ketagihan banget Untuk cara buatnya tonton sampai habis Langkah pertama siapkan nangka muda Saya pakai sebanyak 700 gram Saya beli yang sudah dikupas dan dipotong-potong dari penjualnya Dan ini sudah dicuci bersih Selanjutnya sisihkan daulun nangka mudanya Kemudian siapkan udang rebon sebanyak 50 gram Sirem udang rebon dengan air panas atau air yang baru mendidih secukupnya Langsung aduk-aduk beberapa saat supaya kadar asinnya berkurang Sedikit luntur terbawa air panas dan proses ini Bikin udang rebon juga jadi lebih higienis Setelahnya langsung buang airnya dan tiriskan udang rebonnya Siapkan juga daun so atau daun melinjo Yang sudah dipilihin daun mudanya dan sudah dicuci bersih secukupnya Atau saya pakai sebanyak 150 gram Selanjutnya rebus air secukupnya setelah mendidih Tambahkan garam setengah sendok makan Minyak goreng atau minyak sayur sedikit kurang lebih 2 sendok makan Masukkan nangka mudanya Aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian rebus sampai nangka muda matang dan empuk Direbus kurang lebih sampai 10 menit Dihitung dari air mendidih Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk Supaya nangka matang merata Sambil merebus nangka Saya akan siapkan untuk bumbunya Bawang putih 6 siung, geprek, dan iris tipis-tipis Bawang merah ini besar-besar untuk ukuran sedang Bisa pakai 10 siung Kemudian rajang halus Cabai rawit merah 15 buah Kemudian potong bulat halus Atau potong sesuai selera teman-teman Cabai hijau besar Ini cabai hijau besarnya Ukurannya sedikit kecil-kecil Jadi saya hitung 7 buah Kemudian potong bulat sedikit menipis Seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman Untuk cabai hijau besar Bisa diganti dengan cabai hijau keriting Siapkan juga rempah aromatiknya Di antaranya lengkuas Cukupnya digeprek jahe Cukupnya digeprek Dan daun salam 4 lembar Selanjutnya kita akan kembali ke nangka Yang tadi kita rebus Ini sudah direbus kurang lebih 10 menit Dan sudah matang dan empuk Untuk tes matang-empuknya bisa dengan garpu Kalau gampang ditusuk itu berarti sudah matang dan empuk ya Kemudian tiriskan Lanjut panaskan minyak goreng Cukupnya kemudian masukkan udang rebonnya Aduk-aduk bolak-balik goreng udang rebon sampai matang dan kering Setelah dirasa udang rebon Matang dan kering Angkat dan tiriskan Dilanjut tumis bumbu dengan minyak goreng yang sama Bekas goreng udang rebon Tumis bawang merah, bawang putih dan rempah aromatiknya dulu Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya Kemudian tumis bawang putih, bawang merah Sampai wangi sampai sedikit kuning kemasan Setelah wangi sedikit kuning kemasan Seperti ini masukkan cabenya Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai matang Tapi sebelum cabai matang Tambahkan dulu gula putih, kaldu bubuk, sedikit micin, terasi dan lada bubuk Tidak perlu pakai garam karena sudah asin dari udang rebonnya Kaldu bubuk dan terasi Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai matang Setelah masukkan angka mudanya yang tadi kita rebus Aduk-aduk sampai tercampur rata Aoseng-oseng dulu Setelah tercampur rata tambahkan air kurang lebih 200 ml Aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian masak sampai kuah menyusut Saya tekan-tekan supaya teksturnya lebih lunak dan sedikit hancur Setelah kuah menyusut Kemudian masukkan daun linja atau daun so Aduk-aduk masak kembali sampai daun so matang Setelah daun so matang kemudian masukkan udang rebonnya yang tadi kita goreng Aduk-aduk masak kembali sebentar cukup sampai udang rebon tercampur rata Setelah udang rebon tercampur rata matikan kompor Ini sudah matang selanjutnya siap sajikan Taraaa ini dia oseng nangka muda udang rebon Ini bener-bener enak banget temen-temen Dimakan dengan nasi hangat dan kerupuk Atau makan jadi lahap banget Temen-temen kalau mau bikin oseng nangka Cobain pakai resep ini ya Pasti akan suka banget Terima kasih yang sudah menonton Selamat mencoba Semoga bermanfaat Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi Terima kasih Wassalamualaikum